Selamat malam saudara yang dikasih Tuhan, malam hari ini kita kembali menikmati malam bersama keluarga Anda dengan renungan malam yang akan mengambil tema malam ini adalah alat tidak mengambil kebebasan manusia dari pendeta dokter Erastus Sabdono bersama saya Yohana Ibrahim. Suatu hal yang harus kita sadari bahwa tidak ada yang lebih berkuasa dalam hidup kita lebih dari diri kita sendiri. Setan dan Tuhan pun tidak sebab Tuhan telah menyerahkan kedaulatan kepada manusia untuk menentukan takdirnya sendiri. Sebagai buktinya kita dapat melihat kisah Adam dan Hawa. Kisah Kain dan Habel dan banyak lagi di dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa manusia menentukan takdirnya sendiri. Semua itu pada dasarnya menunjukkan kepada kita fakta adanya hukum tabur tuai. Hukum tabur tuai adalah bahwa manusia menentukan nasib atau takdir serta keadaan dirinya sendiri tanpa campur tangan pihak lain. Allah memberikan keadaan manusia untuk bertindak dan menentukan keadaan dirinya berdasarkan hukum dan keadilan Tuhan. Jadi bagaimanapun manusia tetap terikat dengan hukum dan keadilan Allah. Manusia tidak dapat melepaskan diri dari realitas ini. Manusia diperhadapkan kepada hukum dan keadilan Tuhan yaitu berkat atas ketaatan atau kutub atas memperontakan. Oleh sebab itu, kehidupan ini harus sungguh-sungguh dijalani dan disikapi dengan sikap hati-hati. Tidak ceroboh. Allah tidak pernah mengambil alih kebebasan manusia. Sebab Allah lah yang menciptakan kebebasan itu dengan Allah dan menghendaki agar manusia menggunakannya semaksimal mungkin. Manusia diperhadapkan kepada pilihan-pilihan dalam jalan hidupnya. Apakah ia hidup dalam ketaatan kepada Tuhan yang mendatangkan berkat atau pemberontakan yang mendatangkan kutub? Dalam hal ini kita dapat menyimpulkan bahwa nasib manusia di tangan manusia itu sendiri. Kalimat bahwa nasib manusia di tangan manusia itu sendiri harus dilihat dari perspektif manusia. Bukan dari perspektif Allah. Allah memiliki bagian yang pasti. Allah peduli. Tetapi manusia juga memiliki bagian mutlak yang manusia harus memenuhinya. Menjadi kehendak Allah agar kita mengontrol kehendak diri, tubuh, jiwa, dan roh kita sendiri dengan seksama. Penguasaan diri di mana seseorang mampu mengontrol dirinya sendiri dalam ketertudukan pada kehendak Allah. Membuat dirinya dapat menjadi anak Allah yang berkenan di hadapan Bapak. Hal ini bisa terjadi atau berlangsung dalam kehidupan kita bukan karena Allah mengatur secara sepihak kehidupan kita sehingga kehilangan kebebasan kita. Manusia tidak pernah kehilangan kebebasan sampai menyerahkan kebebasan itu kepada Tuhan atau musuhnya. Manusia tidak pernah menjadi seperti robot yang diatur oleh remote control. Hal ini merupakan ketetapan dan kedaulatan Allah. Kedaulatan Allah tidak menentukan bagaimana nasib masing-masing individu. Tetapi kedaulatan Allah menetapkan bagaimana masing-masing individu menentukan nasibnya. Manusia mengatur dirinya sendiri. Kalau ia mau mengatur dirinya sesuai dengan kehendak Allah. Maka terbangunlah kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Jika tidak, maka tidak akan terjadi atau berlangsung demikian. Manusia yang menentukannya sendiri, kita juga dapat menentukan keadaan diri kita untuk hidup dalam perkenanan Tuhan. Tentu semua ini bisa terjadi atau berlangsung dalam pimpinan roh kudus. Pembiasaan diri menuruti kehendak Allah melalui penyangkalan diri terus-menerus akan membuahkan kehidupan yang semakin serupa dengan Yesus. Iblis menghendaki agar kita tidak menggunakan kebiasaan ataupun menggunakan kebebasan dengan seksama. Sebab ketika kita tidak menggunakan kehendak bebas dengan seksama, maka Iblis dapat lebih leluasa menguasai seseorang sampai pada tingkat penguasaan yang permanen. Terkait dengan hal ini, Paulus menasehati orang percaya untuk tidak memberi kesempatan kepada Iblis. Efesus 4 ayat 27 Kata kesempatan dalam teks aslinya adalah topon. Kata ini dapat diterjemahkan sebagai tempat berpijak atau pangkalan. Pangkalan yang disediakan bagi Iblis dalam kehidupan seseorang akan membuat seseorang hidup dalam penguasaan sepenuhnya sampai tidak dapat melepaskan diri dari pencaranya. Jaring-jaring Iblis yang menjerat manusia ini dimulai dari hal-hal kecil dan sangat sederhana. Bila hal tersebut dibiarkan, maka akan menjadi belenggu yang tidak dapat diputuskan. Oleh sebab itu, bagaimanapun kita harus setia dari perkara kecil dan waspada terhadap setiap hal yang dapat membelenggu pikiran dan daging kita. Terkait dengan hal ini, kita harus memahami dengan benar apa yang dimaksud dengan menyerah kepada Allah. Menyerah kepada Allah bukan berarti menjadi pasif, tetapi sebaliknya menjadi aktif mengenal Tuhan dan mencari kehendaknya untuk dilakukan. Dalam penyerahan diri tersebut, kita harus aktif mengontrol seluruh kehidupan kita. Di sini, roh kudus akan menolong kita menghasilkan buah roh, yaitu pengendalian diri atau self-control. Dari pengendalian diri ini, seseorang tidak dapat dikuasai oleh kuasa kegelapan, tetapi menyerahkan kehendaknya kepada roh kudus untuk dipimpin agar hidup dalam kebenaran dan kesutian Tuhan. Kedaulatan Allah tidak menentukan bagaimana nasib masing-masing individu, tetapi kedaulatan Allah menetapkan bagaimana masing-masing individu menentukan nasibnya. Malam semakin larut, Anda harus segera beristirahat untuk tidur. Esok pagi kita kembali bangun dengan tubuh yang kuat dan segar. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, Tuhan Yesus memberkati.